Halo semuanya, selamat datang kembali ya Jadi di video kali ini saya akan bahas beberapa coin NFT Saya akan mulai dulu dari Theta Kita bisa perhatikan Theta ini kemarin terjadi ABC Corrective With Nah kalau saya ukur untuk Fibonacci-nya Untuk 1,618-nya ini confluence di area support kecil sebelumnya Ini ada di sekitar 2,9 sampai 3,3 Nah tapi saat ini kita masih belum sentuh ke sana Kita baru sentuh ke area 4,6 Wave C kebanyakan endingnya ada di area 1,618 extension Tapi dia bisa saja end di sini Kalau nanti ada reversal yang cukup kuat di area tersebut Nah kalau saya gambarkan satu trendline Ini trendline-nya Untuk memastikan wave C-nya sudah berakhir di sini Si Theta harus bisa break di atas trendline ini dulu Kalau dia masih gagal break di atas area trendline ini Ini masih cukup bahaya Karena kita masih ada potensi untuk turun Ya walaupun di sini sebenarnya kita sedang ada dalam satu range yang sideways ya Nah dalam jangka waktu dekat harga akan naik turun ke area range ini dulu Jadi saya tidak mengespektasikan pergerakan besar dulu Dalam beberapa waktu mendatang Harusnya kita akan di area range ini dulu Nah nanti ketika kita sudah break mendekati area 9 dolar Nah itu sudah jadi area yang cukup bagus buat kita akumulasi Tapi biasanya akan ada pembentukan hair low dulu sebelum trendline ini di break Kurang lebih skenario bullishnya bisa seperti ini Kalau saya perhatikan Selama area 4,7 ini tidak di break Harusnya skenario-nya akan seperti ini Nah target untuk medium termnya kita bisa ke area 12,1 sampai 12,5 Nah ini juga dengan catatan bitcoin dominance itu harus sideways atau turun ya Baru kita bisa ekspektasikan kenaikan seperti ini Jadi teta seperti itu ya kurang lebih Saya masih cenderung menunggu adanya retest ke trendline hijau ini Setelah itu saya akan ekspektasikan adanya pembentukan hair low Dan pembentukan hair low itu merupakan area yang cukup bagus buat kita akumulasi Oke sekarang saya akan lanjutkan ke koin NFT lainnya Nah Ogn kalau kita perhatikan ya Ini ada trendline yang bisa saya gambarkan Dan kita baru saja break dari trendline tersebut Nah ini kita bisa perhatikan dia sudah break dari trendline-nya Kemudian sudah koreksi juga Nah koreksinya ini juga pas di area support sebelumnya Jadi ini kalau ada rejection di area sini Ini bisa jadi indikasi pembentukan hair low yang baru Dan ini bakal menjadi area yang cukup bagus buat akumulasi Kalau candle daily kita ini ditutup dengan bullish engulfing nantinya Jadi penentuannya di besok ya Kalau candle-nya bullish engulfing ya itu bisa jadi penentuan kita untuk naik ke target selanjutnya Target selanjutnya ada di sekitar 1,9 dolar Nah kita ada potensi ke sini Mengingat sentimen NFT masih cukup bagus untuk bulan depan ya Kemungkinan besar kita bisa mengalami kenaikan Nah itu skenario bullish saya Dimana kita akan mengalami kenaikan sampai ke area 1,9 dolar Tapi untuk skenario keduanya Saya akan mengekspektasikan adanya sideways Di area range sekitar 1 sampai 1,2 dolar Sideways beberapa lama disini Sampai bitcoin dominance sudah lumayan stabil Nah baru kita Pelahan-lahan untuk naik Harusnya ini time frame-nya bisa dicapai di bulan Juni ya Karena kemungkinan besar bulan Juni NFT masih bisa boom kembali Nah ini bisa jadi opportunity trading buat jangka medium Nah tapi sekali lagi kalau kita masuk disini Kita harus ingat untuk pasang stop loss juga ya Karena kondisi sekarang ini memang masih kurang stabil Jadi selalu harus ada stop loss untuk melindungi posisi kita Kalau analisa yang ada disini salah Oke jadi kurang lebih seperti itu Analisis buat OGN Sekarang saya akan lanjutkan ke koin mana Nah untuk koin mana ini Kalau saya gambarkan trendline Ini bisa jadi seperti ini ya Dimana kemarin kita sempat retest ke area trendline Dan ini masih berpotensi untuk retest ke sini Kalau kita break di bawah area sekitar 0,68 ya Nah kalau kita break di bawah 0,68 Kita berpotensi untuk turun kembali Retest ke area sekitaran 0,52 Sebelum pelahan-lahan untuk naik kembali Nah tapi kalau untuk sekarang saya perhatikan Ini juga sama Skenario sideways masih akan terjadi Di area range sekitaran 0,68 sampai 0,96 Jadi range-nya memang cukup lebar Dan sekarang kita memang sedang ada di resistance minornya Ini masih gagal break ya Di resistance minornya Jadi sedikit rejection Kalau saya perhatikan Di time frame yang lebih kecil ini harusnya ada rejection Nah ketika harga bisa break di atas area 0,8 ini Maka kita berpotensi untuk naik ke area 0,96 Untuk retest ke resistance sebelumnya Resistance sebelumnya ada di area 0,96 ya Nah nanti di area sana baru kita perhatikan lagi Press action yang terjadi Jadi dia bisa saja recheck kembali Untuk membentuk sideways yang panjang Atau langsung break ke sini Tapi kalau saya perhatikan memang masih akan ada sideways lagi Untuk si mana ini Nah kalau saya coba tarik untuk VivoNACI-nya Ini ada potensi untuk ke area 1,05 Jadi upside potentialnya bisa ke sana Karena ini juga bakal menjadi satu trendline yang bisa kita gambarkan Untuk sekarang kecenderungan saya masih lebih ke area bullish ya Nah untuk area bearish ini hanya akan terjadi ketika 0,68 ini tertembus Tapi untuk saat ini probability-nya mungkin lebih kecil ya 30-40% di bawah Sedangkan 60-70% itu kemungkinannya ke atas Oke jadi kurang lebih seperti itu ya Untuk coin mana ini Sekarang saya akan lanjutkan ke coin terakhir ya Engine Nah untuk coin engine ini sebenarnya saya sudah analisis ya Di video sebelumnya Dan saya katakan head and shoulder ini kemungkinan besar akan terjadi Dan ini sudah terbukti ya Tercapai Kemudian dia juga retest ke area pass resistance-nya kemarin Setelah itu memang ini dia sudah koreksi dan berpotensi untuk membentuk higher low yang baru Nah kalau saya perhatikan ini engine salah satu NFT yang recover-nya lumayan cepat ya Karena kalau kita perhatikan tadi coin-coin lain recover-nya masih belum begitu cepat Selanjutnya saya akan mengespektasikan adanya pembentukan higher high yang baru lagi untuk si engine ini Tapi ya resistance pentingnya yang kita harus perhatikan itu di sekitar 2 dolar Selama 2 dolar ini tidak di break Skenaryonya hanya akan sideways di area range ini Jadi kalau 2 dolar tidak di break skenario-nya akan seperti ini sideways Jadi sideways-nya bisa cukup lama juga Nah kalau nanti 2 dolar ini break potensi kita kita bisa naik ke area 2,7 sampai 2,8 dolar Jadi ini potensinya masih cukup besar ya Nah untuk coin engine ini saya lebih mengespektasikan adanya kenaikan ya Jadi kenaikan kita kemungkinan besar bisa ke area 2,8 dolar lagi Jadi itu potensi yang perlu kita perhatikan untuk coin ini Selanjutnya kalau saya coba gambarkan trendline yang ada di sini Ini juga kemarin dia pas menyentuh ke area trendline dan langsung terjadi pemantulan Jadi walaupun nanti dia retest ke trendline ini skenario-nya tetap sama Dia akan retest dan mirip seperti mana juga Dia akan retest dan kemudian naik ke area 2,7 dolar ini Jadi ini skenario yang saya ekspektasikan buat engine Tapi ini mungkin kita bisa makan waktu untuk medium termnya Jadi bisa cukup lama Jadi itu yang perlu kita perhatikan Oke jadi kurang lebih seperti itu ya coin-coin NFT yang saya analisa kali ini Jadi buat teman-teman yang mau join di channel telegram saya Teman-teman bisa langsung join melalui link deskripsi video ini Sekian saja untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton